Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau berbagi info kesehatan ke teman-teman semua ya bahaya makan mie instan dan nasi secara bersamaan tapi sebelum ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya teman-teman biar aku tambah semangat untuk buat video baru lainnya jadi teman-teman mie instan itu merupakan makanan poporit banyak orang ya teman-teman termasuk aku sangat suka makan mie instan ini karena rasa mie instan itu enak, lezat dan cara masaknya yang mudah cara buatnya yang mudah akhirnya disukain banyak orang namun sayangnya ya kita orang-orang Indonesia gitu ya mungkin kita sendiri sekitar kita itu suka makan mie instan itu dicampur dengan nasi jadi alasannya biar lebih kenyang gitu padahal ini gak bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita ya teman-teman jadi bahaya dari makan mie instan dan nasi bersamaan itu yang pertama kita bisa obesitas teman-teman kegemukan gitu ini alasannya karena itu nasi merupakan makanan karbohidrat tinggi mie instan juga makanan karbohidrat tinggi jadi kalau kita makan mie instan dan nasi bersamaan berarti kita makan dua karbohidrat yang tinggi tentu ini gak bagus ya jadi karbohidrat kita itu jadi double-double gitu jadi ini kalau kita makan karbohidratnya double-double di tubuh kita itu kita itu jadi gemuk ya teman-teman cepat gemuknya gitu yang selanjutnya itu bahaya makan mie instan dan nasi bersamaan itu kita kelebihan kalori ya teman-teman jadi nasi itu mengandung karbohidrat tinggi mie instan mengandung karbohidrat tinggi satu porsi nasi itu sekitar 350 kalori satu porsi mie instan itu sekitar 350 kalori jadi kalau kita makan nasi dan mie instan secara bersamaan berarti kita udah makan 700 kalori hanya satu kali makan teman-teman kalau kebutuhan kita itu 1500 kalori berarti kita masih sisa 800 kalori 800 kalori itu berarti untuk dua kali makan lagi itu kita belum terpenuhi proteinnya belum terpenuhi lemaknya belum terpenuhi mineral vitamin dan lain sebagainya kalau kita tubuh kita nutrisi dan tubuh kita itu tidak seimbang maka ini bisa menimbulkan banyak penyakit ya teman-teman ini bisa mengganggu kesehatan kita yang selanjutnya bahaya makan mie instan dan nasi bersamaan itu kita mudah terkena diabetes ya teman-teman jadi nasi itu karbohidrat tinggi mie instan juga karbohidrat tinggi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat maka karbohidrat itu di dalam tubuh kita itu dicerna menjadi gula ya teman-teman dan meningkatkan hormon insulin dan hormon ini menciptakan energi ya yang dari gula tadi kalau tidak kita keluarkan maka ini bisa menumpuk di aliran darah kita sehingga bisa memicu terkena diabetes ya teman-teman jadi kalau kita sudah terkena sakit diabetes ya penyakit-penyakit lainnya itu biasanya mudah datang ya kayak misalnya sakit janggah koromer gagal ginjal dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya itu mudah datang ya jadi jangan sampai kita terkena diabetes dan penyakit-penyakit lainnya lah yang selanjutnya kita itu kekurangan nutrisi teman-teman tubuh kita kekurangan nutrisi karena yang kita konsumsi itu karbohidrat tinggi semua ya memang kita waktu makan karbohidrat itu kita kenyang tapi nutrisi-penutrisi lainnya itu tidak masuk dalam tubuh kita ya misalnya nutrisi dari protein dari lemak dari mineral dan vitamin-vitamin dan lain sebagainya itu tidak masuk dalam tubuh kita akhirnya tubuh kita pun kesehatannya jadi terganggu kalau tubuh kita kekurangan giji ya maka sel-sel dalam tubuh kita itu juga terganggu metabolisme kita terganggu akhirnya penyakit-penyakit pun jadi mudah datang ya teman-teman dan proses-proses-proses regenerasi sel dalam tubuh kita itu juga terganggu jadi ini sangat berbahaya sekali jadi kita itu jangan biasakan ya teman-teman makan nasi bersamaan dengan di instan oke teman-teman semoga video ini bermanfaat ya sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih